Sejak hidupnya dimulai 4,6 miliar tahun lalu, bumi telah melahirkan dan memberi kiamat bagi bermacam spesies. Deretan keajaiban alam diikuti deretan bencana. Deretan keajaiban itu antara lain adalah munculnya makhluk bersel satu, lahirnya fotosintesis, evolusi makhluk multiseluler, munculnya banyak kingdom, insek, krustasien, ikan, amfibi, reptil, reptil raksasa, mamalia, hingga akhirnya genus Homo yang jadi nenek moyang spesies kita, Sapiens, lahir 2,5 juta tahun lalu. Tapi semua itu diikuti dengan oksigen holocaust, letusan gunung super vulkanik, meteor jatuh, kepunahan masal pertama, kedua, ketiga, zaman es, global warming, zaman es mencair, kepunahan masal keempat, kelima, hingga akhirnya, Homo sapiens. dan abone olis, terbaik, dan abone olis. Sapiens hanya dalam usianya yang baru sekitar 12.000 tahun ini, kemudian sudah bertanggung jawab untuk kiamat banyak sekali spesies. Mulai dari mamut, hingga sapiens modern seperti kita yang sudah mengancam kelangsungan banyak sekali makhluk hidup di dunia ini. Penciptaan alam semesta itu jauh terjadi sebelum manusia ada. Tapi selama ini alam semesta itu tidak pernah komplain di apa-apa yang nama kita. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi-sisi alam, adanya manusia itu hukuman tidak buat mereka? Mereka tidak pernah ngomong, kan? Namun Homo sapiens sendiri selain memberi kehancuran spesies lain, juga terus-menerus berjuang dari kiamat yang sering dibawa oleh makhluk lain. Oleh organisme lain. Bahkan organisme ini begitu kecil. Mikroorganisme, virus, bakteri, jamur. Lihat saja dari zaman Fir'aun, sudah tercatat bagaimana terjadi wabah yang bisa sangat mematikan. Zaman Yesus, semua orang takut dengan penyakit leprah. Kemudian bangsa Maya dan Aztec, yang punah karena flu dan kacar yang diimport dari Eropa. Black Death. Spanish Flu. Pandemi itu kan juga berkali-kali. Yang paling besar adalah Black Death. Black Death itu 1347 sampai 1342. Lima tahun. 100 juta orang Eropa mati. 100 juta orang Eropa mati. Cacar itu ya, membunuh 20 juta orang. Cepat atau lambat, manusia juga punah juga. Dulu pernah nggak ada kok. Di bumi ini manusia pernah nggak ada. Jadi kalau suatu saat manusia punah, ya nggak apa-apa juga. Kalau manusia itu unik, ya istimewa nggak seperti biasanya. Kita itu ya sama dengan spesies-spesies yang lain, sama dengan kambing, kecoa, putu. Itu salah satu kehidupan. Apakah kemudian dengan tingkat kecerdasan yang seperti ini, manusia itu menjamin dirinya survive? Enggak. Enggak. Kecoa itu ya. Kecoa itu jutaan tahun masih ada. Kita belum apa-apa banyak kecoa. Kalau soal survivability. Tapi kan kecoa nggak bisa nyanyi. Itu adalah keunikan manusia. Apakah spesial? Apakah khusus? Apakah istimewa? Enggak. Berbeda aja. Cuma berbeda. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah panjang bumi, nasib semua makhluk hidup di dalamnya ditentukan oleh satu spesies saja. Kita manusia. Ancaman nuklir, deforestasi, konsumerisme, agrikultur, eksploitasi lahan, eksploitasi hewan, modifikasi genetik, perburuan liar, polisi udara, polisi air, polisi tanah, hingga sepertinya sudah tidak ada harapan. manusia selalu terbakar, selalu terbakar keinginan, terbakar ambisinya, terbakar dan terbakar. tidak pernah tahu kapan cukup adalah cukup. tidak seperti seekor singa yang memakan satu zebra, dan dengan damai membiarkan kawanan zebra lainnya lewat, tanpa panik memikirkan untuk mengisi kulkasnya. kalau dalam pemahaman saya, ego itu adalah sense of eye, sebuah rasa bahwa ini adalah saya, dan saya ini sesuatu yang terpisah dengan apa yang bukan saya. insting untuk bertahan hidup itu menurut saya sudah ada di dalam organisme terkecil, bahkan makhluk satu sel pun punya insting buat bertahan hidup, apalagi manusia, yang terdiri dari 70 triliun sel ini. maka kita kemudian belajar untuk mengakumulasi aset sebanyak-banyaknya. aset itu bisa macam-macam, bisa keterampilan, bisa kekuatan, bisa jabatan, bisa harta benda, karena itu bagian daripada insting buat bertahan hidup, yang bilang bahwa karena hidup ini tidak pasti, tidak bisa diramalkan, dan berisiko, maka saya demi bertahan hidup, harus mengamankan saya, dan semua perpanjangan dari saya, anak cucu maksudnya, saya tidak peduli dengan yang lain, bisa artinya orang lain, bisa artinya planet bumi ini. Sehingga ketika dia dihadapkan pada dua pilihan, yang satu pilihan yang tidak merusak lingkungan hidup, yang satu pilihan yang merusak lingkungan hidup, basis pemilihannya bukan merusak atau tidak merusak, tapi mana yang akan memaksimalkan potensi saya buat bertahan hidup. Dia tidak melihat lingkungan hidup adalah bagian dari saya. Kita tidak ngeh bahwa tubuh kita ini, dibentuk dari apa yang kita makan dari planet ini. Udara ini adalah bagian daripada planet ini yang kita hirup. Kita tidak, tapi kita tidak melihat bahwa dia terkoneksi dengan kita, bahkan dia jadi bahan pembentuk dari bagi badan kita, makanya kita bilangnya saya, dan ini lingkungan. Padahal sebenarnya dia sangat terpaut, secara biologis, secara filosofis, sangat terpaut. Tidak. 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 Atau besar, yang jauh ataupun dekat, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Virus COVID-19 ini sampai hari ini membunuh 120 ribu. Sementara orang meninggal karena kaki jantung sehari itu 48 ribu. Sementara penduduk dunia berapa? 7 miliar. Masih banyak yang bertahan. Tapi ya namanya manusia, ya dulu pernah gak ada di bumi. Cepat atau lambat juga akan punah. Tapi apakah karena COVID-19? Enggak lah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.